Oke, kali ini gue ngebahas tentang smartwatch gue yang gue pake udah hampir sekitar 3 bulan, yaitu Samsung Galaxy Watch 3. Ini adalah smartwatch yang rilasenya barang dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan Galaxy Buds. Dan bisa dibilang, ini tuh adalah smartwatch Samsung yang kastanya itu paling tinggi, karena harganya paling mahal dan juga bawa teknologi yang paling canggih sekarang. Gue pake ini untuk ngegantiin Samsung Galaxy Watch Active 2 yang udah gue pake hampir sekitar 1 tahun 2 bulan lebih. Dan ya, kalo dibandingin sebenernya gak banyak banget yang berubah, terutama dalam hal spesifikasi, sensor, dan UI. Tapi ada beberapa perbedaan yang ngebuat Galaxy Watch 3 ini terasa lebih seru. Yang pertama tuh tentu aja tadi tampilannya, kalo Active 2 kan tampilannya sedikit lebih sporty dan terkesan lebih mudah, sedangkan desain Galaxy Watch 3 ini lebih classy dan mirip jam tradisional. Agak sama sebenernya dengan Galaxy Watch yang generasi pertama. Kesan dari desainnya itu gue ngerasa sangat terlihat mewah, gagah, dan stylish. Strap letternya juga ngebuat tampilannya lebih elegan dan lebih gampang masuk ke berbagai jenis kegiatan, kecuali olahraga. Sebenernya gue kurang tau juga, tapi strap letter bawaannya ini seakan nunjukin kalo dia bukan smartwatch yang fungsi utamanya itu untuk olahraga atau kerja-kerja berat, tapi lebih untuk lifestyle atau kegiatan normal sehari-hari. Tapi walaupun kayak gitu, sebenernya jam ini tetep punya fungsi sport tracker yang sama dengan Galaxy Active 2. Dia bahkan punya sertifikasi IP68, just in case kalo kalian tiba-tiba pengen berenang pake smartwatch ini. Jadi walaupun tampilannya begini, sebenernya Galaxy Watch 3 ini tetep punya kemampuan sport tracker dan fitur kesehatan yang sangat bagus. Mungkin kita perlu ganti strapnya aja kali ya, kalo misalkan kalian pengen pake untuk workout atau main-main air atau kegiatan berat lainnya. Karena gue yakin strap letter emang kurang cocok untuk kegiatan tersebut, dan mendingan kalian beli strap lain, misalkan yang berbahan silikon, karena itu lebih enak aja dipake untuk kelaraga. Nah kalo untuk bodinya sendiri, sebenernya Galaxy Watch 3 ini keliatan lebih slim dibandingkan dengan Galaxy Watch yang generasi pertama. Tapi pas dipake di tangan gue, bodi jam ini tetep terliat agak besar dan agak tebel. Tapi untungnya juga, bobotnya tuh gak terlalu berat, jadi pas dipake itu terasa tetep nyaman dan gak ngebuat tangan pegel. Tapi kalo tetep terasa berat, ada juga versi yang lebih kecilnya juga sih. Yang gue pake ini kan adalah versi 45mm dengan ukuran layar 1,4 inch. Dan kalo kalian cari yang lebih enteng atau yang lebih kecil, ada juga yang versi 41mm dengan ukuran layar 1,2 inch. Buat orang-orang yang tangannya gak besar, atau mungkin cewek-cewek yang lebih cocok dengan ukuran bodi yang lebih kecil. Terus kualitas layar 1,3 sama dengan Galaxy Watch Active 2, sama-sama punya brandless yang tinggi dan punya warna yang vivid. Tapi bedanya, rotating bezel di Watch 3 ini bukan touchscreen, tapi lebih ke bezel fisik yang bisa diputer-puter seperti Galaxy Watch generasi yang pertama. Menurut gue, rotating bezel ini seru banget karena itu ngebuat desainnya jadi keliatan lebih gagah, dan itu ngebuat navigasi juga jadi lebih terasa versi. Jadi impact-nya gak cuma ke tampilan doang ya, tapi juga ke fungsinya juga karena itu sangat membantu kita untuk melakukan navigasi, dan kasih feel unik juga saat kita melakukan navigasi di jam ini. Nah, pasti pake gue ngerasa performanya gak jauh beda dengan Galaxy Watch Active 2, karena seperti yang gue bilang tadi, sensor, UI, dan prosesornya masih mirip. Fungsinya juga gak terlalu jauh berbeda, paling perbedaannya yang saya memilikikan cuma ada di internal storage-nya yang sekarang sudah 8GB. Menurut gue sih ini upgrade yang penting, dan harusnya itu udah dilakukan dari jaman dulu ya, karena untuk pemakaian gue sendiri, storage 4GB itu masih terasa kurang, besar soalnya kemarin pas gue masukin file IP3 ke jam ini, dan juga downloadin file lagu Spotify untuk dengerin offline, ternyata storage-nya udah lebih dari 4GB, dan gue rasa extra storage-nya itu bakal ngebantu kita jadi lebih fleksibel lagi untuk masukin file ke jam ini. Karena kalau misalkan storage-nya udah penuh, atau misalkan cepet penuh, itu juga bakal ngaruh ke performanya juga kan. Jadi kalau misalkan lebih gede, kayak gini storage-nya bakalan ngebuat formanya jadi lebih aman. Dan ya, gue suka sih dengan upgrade storage ini, karena gue suka nampung file offline Spotify, dan konekin dia ke TWS untuk jadiin sebagai musik player. Enak aja gitu kalau bisa kontrol musik dari sini, soalnya terasa lebih simpel, dan kita gak perlu lagi bawa HP kemana-mana. Sebenernya ini fitur yang lebih cocok buat kalian yang suka workout sih, karena agak ribet kan kalau misalkan kita bawa smartphone kemana-mana, pas lagi jogging, naik sepeda, atau kegiatan-kegiatan yang berat lainnya. But then, selain itu salah satu alasan kenapa gue suka pake smartwatch adalah karena gue suka fitur notifikasinya. Gue sering pake ini karena disini kita bisa baca dan balas notifikasi chat dengan cepat dan juga lebih simpel. Salah satu hal yang gue suka dari fitur ini adalah kalau kita baca chat WhatsApp di jam ini, WhatsApp-nya tuh gak bakal ngedetect kalau chat-nya udah terbaca. Jadi centang biru di HP itu gak bakal muncul di lawan chat kita. Ini berguna banget kalau kita dapet WhatsApp dari orang-orang yang mungkin mau kita hindarin, tapi kita tetep penasaran dia yang nge-chat apa ke kita. Terus fitur baru di notifikasi chat ini, sekarang kita bisa lihat chat gambar dari WhatsApp, dan ada beberapa template yang bisa kita pake untuk quick replay. Dan gue rasa itu ngebuat fitur ini jadi lebih convenient dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya. Salah satu hal yang menurut gue kurang dari fitur ini adalah voice-to-text-nya masih belum support bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mau balas WhatsApp dengan bahasa Indonesia, kita harus pake keyboard atau fitur input lain selain voice-to-text. Tapi terlepas dari itu sebenarnya fitur ini udah sangat-sangat membantu ya, terutama buat gue yang lebih sering pake HP review dibandingkan dengan HP utama gue yang connect ke jam ini. Dan fitur ini berani ngebantu banget karena itu ngebuat gue gak kelewatan chat-chat penting dari klien atau dari temen-temen saat gue lagi gak pegang daily driver gue. Terus fungsi sebagai health tracker-nya juga ada banyak banget, selain punya fitness tracker yang ada banyak juga modenya, ada juga beberapa fitur kesehatan baru di Galaxy Watch 3, seperti fitur SPO2 untuk ngukur kadar oksigen dalam darah, terus ada juga women health untuk mengingat siklus menstruasi untuk para wanita. Jam ini juga udah bisa dipakein untuk ngukur ECG dan juga tekanan darah, tapi sayangnya fitur ini masih di-block di Indonesia. Jadi kalau kalian mau cari, sebenarnya ada juga sih caranya untuk aktifin ECG di Indonesia. Tapi gue gak saranin itu untuk coba, karena gue rasa mending nunggu official dari Samsung-nya aja, karena gue gak tau kan cara-cara di YouTube itu sebenarnya efek sampingnya seperti apa. Jadi gue gak saranin, tapi kalau kalian mau lakuin ya gak apa-apa, lakuin dengan recu kalian sendiri. Terus ada dua fitur yang gue suka dari jam ini, yaitu ada fall detection dan juga sleep tracker. Fall detection ini adalah fungsi baru yang bakalan secara otomatis akan kirim SMS atau telepon darurat pas kita terjatuh atau saat kita terdiam setelah kena guncangan yang terlalu kuat. Jadi kalau kalian kecelakaan pas naik sepeda, atau mungkin pingsan di tengah jalan, dia bisa langsung kirim alert ke kontak emergency yang udah kita masukin ke dalam aplikasinya. Telepon dan SMS-nya bakal dikirim lewat smartphone, jadi fitur ini bakal berguna kalau kalian bawa smartphone dan smartwatch-nya secara bersamaan. Tapi overall gue rasa fitur ini berguna banget untuk jaga-jaga, dan bahkan lebih berguna lagi buat kalian yang mungkin gampang pingsan, atau buat orang tua yang mungkin kesehatannya tuh udah gak seprima seperti dulu lagi. Selain itu, ada fitur sleep tracker, untuk ukur beberapa lama kita tidur, dan fase-fase tidur kita seperti apa. Terus ada skornya juga untuk tau seberapa bagus kualitas fitur kita kalau dibandingkan dengan waktu tidur ideal orang-orang yang umurnya sama kayak kita. Walaupun gue suka, sebenernya dulu fitur tadi jarang banget gue pake, karena gue orangnya jarang jatuh yang pertama, dan yang kedua juga gue jarang banget tidur pake jam, karena biasanya pas malam, jam ini gue lepas karena langsung gue cas, dan gue juga takut sebenernya pas pake jam pas lagi tidur, karena gue takut jam ini bakal kepentok dinding, atau kepentok meja, atau kepentok yang lain, dan itu bakal ngebuat lecet di bodinya, walaupun selama ini pas kepentok-pentok belum pernah lecet sih. Dan untuk ketahan baterainya sendiri, menurut gue ada di level yang cukup cukup aja, kalau misalkan AOD-nya dihidupin, dia bisa bertahan selama 1 hari, tapi kalau AOD-nya dimatikan, kemungkinan dia bisa bertahan selama 2 hari, tergantung seberapa sering kalian pake GPS, notifikasinya masuk, dan juga kecerahan lahir yang kalian set. Kalau kalian setnya tinggi, kemungkinan ya nggak nyampe 2 hari, tapi kalau kalian setnya yang biasa-biasa aja, 2 hari harusnya bisa bertahan jam ini untuk dipakai. Terus di dalam boxnya juga kita dapet magnetic wireless charging, dan kita juga bisa cas ini dengan hape Samsung yang support wireless power share. Lumayan lah untuk nahan baterainya sampai kita ketemu chargeran di rumah atau di kantor. Overall bisa dibilang Galaxy Watch 3 ini ngegabungin semua fitur produktivitas dan kesehatan yang ada di Galaxy Active 2 dengan desain dan fitur mewah dari Galaxy Watch generasi yang pertama. Dan itu ngebuat jam ini jadi smartphone Samsung yang paling mewah dan paling canggih sekarang. By the way, karena gue udah pake Galaxy Watch Active 2 juga, gue ngerasa sebenernya kalau kalian punya Galaxy Active 2, kalian nggak perlu-perlu amat pindah ke Galaxy Watch 3, karena dari segi fungsi sebenernya mereka nggak jauh beda, dan Active 2 gue rasa bisa jadi alternatif yang bagus buat Galaxy Watch 3, karena sekarang Galaxy Active 2 harganya udah turun banget dan jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan Galaxy Watch 3. Tapi setelah gue punya dan pake keduanya, gue ngerasa Galaxy Watch 3 ini lebih sering nempel di tangan gue dibandingkan dengan Active 2, karena gue ngerasa jam ini lebih seru aja kalau dibandingkan dengan Active 2. Soalnya rotating bezel-nya tuh terasa lebih nyenengin, internal storage-nya juga cukup membantu karena gue bisa masukin banyak laku ke jam ini, desain juga fleksibel banget, dan gampang masuk ke berbagai jenis kegiatan atau jenis style pakaian, dan terasa lebih presis aja gitu kalau dibandingkan dengan Galaxy Active 2. Dan ya, mungkin segitu aja pendapat gue untuk Samsung Galaxy Watch 3. Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena gue yakin kalian punya pendapat, selera, dan juga budget yang beda-beda, jadi kesimpulannya pasti bakalan beda-beda juga. Jadi ya, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!